MENGAR KATA PENJARA Masih sangat tergantung dengan air susu ibunya. Sebelumnya, upaya Vista dan pengacaranya untuk meminta pengalihan penahanan telah dilakukan, namun tidak dikabulkan hakim. Akhirnya, selama hampir setengah bulan tinggal di penjara, bayi Aura pun jatuh sakit. Dalam cuaca yang terik, Aura pun akhirnya dibawa kakek dan neneknya ke rumah sakit. Selain terserang flu, di tangan dan kaki Aura juga ditemukan bercak memerah. Dokter menduga ia terkena alergi susu formula, ditambah lingkungan lembaga pemasyarakatan yang sangat tidak cocok bagi paleta. Kita perlu cek dulu susunya apa, kemudian akhirnya diganti dengan susu yang lain. Tapi untuk sekarang sebaiknya susu ibu duluan sih. Seperti halnya dokter, psikolog anak juga menilai bahwa kondisi lapas yang jauh dari kata nyaman, sangat rentan membuat sang bayi stres dan mengalami gangguan psikologis. Sehingga dibutuhkan perhatian dan perlakuan khusus dalam kasus seperti ini. Apalagi sang bayi mempunyai hak untuk mendapatkan kondisi yang baik bagi pertumbuhannya. Tapi ya, tetap ada pilihan-pilihan lain yang mungkin bisa dilakukan. Misalnya, ada fasilitas khusus di penjara yang sangat nyaman dan sangat ideal untuk si ibu dan si anak. Jadi seperti di rumah saja, mungkin tidak seperti itu. Yang penting adalah yang kita harus pandang adalah di sini dari sisi si anak, kebutuhannya si anak. Karena dia masih menyusui, jadi pengasuh yang saat ini paling tepat adalah si ibu. Hari ini, bayi aura memang akhirnya bisa menghirup udara bebas. Setelah sang ibu mendapatkan status pengalihan penahanan dari majelis hakim. Namun bisa dibilang, hal itu terjadi setelah media ramai memberitakan kasus bayi 7 bulan yang harus ikut mendekam di penjara ini. Kedepan, aparat penegak hukum seharusnya lebih jeli dalam menangani kasus seperti ini. Sehingga, proses hukum bisa tetap berjalan. Namun sisi psikologis dan kesehatan anak-anak yang masih tergantung kepada sang ibu juga tidak diabaikan. Tim Liputan, Trans7.